Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kembali di channel narawan 11 kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan hak akses database kita Hai nah ini naran 11 sebagai yang belajar atau sebagai yang akan kita berikan aksesnya yang memberikan akses ya ini adalah akun narwannya yang sebagai instruktur atau yang akan mengecek Hai database-nya Oke di sini eh salah satu database-nya adalah ini nama pt-nya naran 11 klik di sini teman-teman nah ada beberapa menu ada lima ya tambah pengguna ini edit informasi ini duplikasi data penagihan dan ini menurutkan data kita pilih paling kiri di sini klik Hai nah Hai tinggal kita isikan nomor HP atau email yang sudah terdaftar di accurate online yang akan kita berikan aksesnya nah ini seperti ini saya berikan akses ke cahaya 11 kita simpan di sini Hai ini ada dua pilihan tadi ya sebagai operator atau administrator bedanya apa kalau operator terbatas nanti yang kita kehendaki kalau administrator adalah keseluruhan dia bisa buka ya termasuk menghapus database ini contoh saja saya pilih operator Oke sudah disimpan ya sudah muncul satu pihak yang belum memberikan cek kita sekarang saya masuk ke akun sebagai sunarawan ya di sini sebagai instrukturnya atau pengajarnya belum muncul saya refresh dulu ya saya refresh dulu biar muncul Hai nah sekarang muncul satu lagi perusahaan PT naran 11 yang kita bisa cek ya ini adalah eh siswa lain masih soal lain yang saya ajarkan nah jadi sini kita bisa cek juga seperti tadi jadi kita bisa klik nama perusahaannya Hai nah seperti ini ya kita bisa cek juga nah ini adalah narawan 11 tadi yang memberikan hak akses kepada kita ini PT nya ini kitanya demikian tonton sekalian cara memberikan hak akses kepada pihak lain eh untuk dalam langkah belajar Terima kasih sudah menyimak Assalamualaikum warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh